Firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul warisan yang berharga. Apa itu warisan? Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sedangkan berharga itu adalah sesuatu yang bernilai. Kita semua telah menerima suatu warisan dari manusia pertama yang bernama Adam. Berupa apa? Tidak lain berupa dosa. Warisan itu akhirnya mengarah kepada kematian. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah warisan yang diwariskan oleh manusia pertama yang bernama Adam kepada umat manusia. Dosa. Itu semua. Warisan ini pasti kita terima. Atau manusia itu pasti terima. Tidak ada, tidak mau terima. Semua akan menerima warisan dosa tersebut. Nah tetapi kita juga telah menerima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 17 selanjutnya. Kita juga diberi warisan oleh Tuhan. Hanya warisan ini mau kita terima. Mau kita ambil atau tidak. Kalau kita mau ambil. Berarti kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebenarnya warisan ini diberikan kepada semua umat manusia. Kasih karunia daripada Tuhan. Kita lihat di Roma pasal 5 ayat yang ke 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Yaitu Yesus Kristus. Nah kasih karunia ini tinggal kita mau ambil atau tidak. Kalau manusia tidak ambil. Ya dia tidak dapat kasih karunia Tuhan. Kalau manusia itu mau ambil otomatis kasih karunia itu akhirnya terjadi di dalam kehidupan kita. Nah itu mengenai warisan dari leluhur dari semuanya dari Tuhan kita. Warisan berharga pada judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah disini banyak atau bermacam-macam. Dari pandangan orang-orang pada umumnya tentang warisan adalah kalau kita lihat pada umumnya warisan berharga itu adalah warisan harta benda atau uang. Kenapa? Karena dengan menggunakan uang manusia bisa menyelesaikan banyak macam perkara. Kita lihat banyak macam perkara itu bisa diselesaikan dengan uang. Orang-orang dunia menganggap uang itu dianggap sebagai yang maha kuasa. Jadi karena pentingnya di dalam hidupnya orang-orang tersebut banyak menganggap uang itu sebagai yang maha kuasa. Di dalam kitab pengkotbah pasal 10 ayat yang ke-19 apa yang dikatakan oleh Raja Salomo kepada kita semua. Mari kita buka di dalam kitab pengkotbah pasal yang ke-10. Kita pengkotbah pasal 10 ayat yang ke-19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu. Boleh dikatakan orang-orang dunia menganggap uang itu segala-galanya. Jadi di dalam segala perkara ya dilihat itu semua harus itu. Untuk mengadakan pesta perlu uang. Untuk mengadakan apa saja itu biasanya diperlukan uang. Nah ini jadi orang-orang dunia menganggap uang itu sebagai maha kuasa. Segala-galanya jadi dia harus perlu uang. Uang-uang. Kita lihat di dalam hidup ini aja banyak perkara-perkara yang harus diselesaikan dengan uang. Nah ini, ini terjadi di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Kita lihat ya. Nah dalam pengadilan pun kalau kita perhatikan banyak pengadilan-pengadilan yang terjadi. Ketidakadilan. Kenapa di dalam pengadilan justru disitu terletak ketidakadilan. Seperti ungkapan Raja Salomo di dalam kita pengkotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan mari kita sama-sama. Kita pengkotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan disitu pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan disitu pun terdapat ketidakadilan. Kenapa? Di tempat pengadilan justru disitu terdapat ketidakadilan. Kenapa? Itu bisa terjadi. Karena biasanya unsur uang yang bermain. Kalau tidak ada unsur uang. Pasti hakim, pengacara dan lain sebagainya akan memutuskan perkara yang benar. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang nyata. Nah kalau kita perhatikan lagi. Sehingga akhirnya menyebabkan banyak orang-orang menjadi hamba daripada uang. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 9 sampai dengan ke-10. Coba kita sama-sama buka. Kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 dikatakan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kedalam jerat dan kedalam berbagai-bagai napsu. Yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita lihat, kita perhatikan. Dengan uang. Yang akhirnya orang itu menjadi hamba uang. Banyak orang juga yang berkata, Masa ingin kaya gak boleh? Bukan gak boleh kaya-nya. Tetapi untuk menjadi kaya-nya, Kalau kita selalu berfokus pada kekayaan itu harus begini-gini. Akhirnya manusia itu jadi hamba uang. Padahal harusnya uang itu menjadi hamba kita. Ya contoh, Kalau uang menjadi hamba kita kan kita tinggal perintahkan. Apa yang terjadi. Contohnya kalau kita mau pesen makanan, Aduh kita males nih. Udah lah sekarang kita pakai pesen aja, Pakai aplikasi. Nah pesen dari pakai aplikasi itu kan harus menggunakan uang. Walaupun ongkirnya kita bisa pilih yang gratis. Tapi untuk beli barang itu kan bayar. Nah itu uang itu sebagai hamba kita. Bukan kita sebagai hamba uang yang akhirnya kita mengejar. Mengejar, mengejar, mengejar. Yang menjadi akar permasalahan. Sehingga di ayat sepuluhnya, Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sehingga imannya itu geser. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita lihat. Contoh kita lihat di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Ngejar uang. Pagi-pagi sekali. Sampai terus harus mengejar. Sampai malam untuk istirahat terus ngejar. Udah kaya, Akhirnya berobat. Tuanya ya sakit-sakitan. Kenapa? Nah itu yang akhirnya menyebabkan orang menjadi hamba uang. Ini yang salah. Akhirnya orang itu bersandar pada harta itu. Ada pada uang itu. Nah ini, Kalau manusia bersandar pada harta itu adalah sesuatu yang salah. Sehingga Tuhan Yesus pun mengatakan pada saat dia mengajar. Di dalam kitab lukas pasal 12 ayat 15. Kita lihat sama-sama. Kitab lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Dikatakan katanya lagi kepada mereka. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya. Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kita harus ingat. Jadi jangan kita ngejar-ngejar. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah kalau kita perhatikan mengenai warisan harta benda ini. Banyak kejadian-kejadian dari saudara-saudara dalam satu keluarga ribut soal warisan harta benda itu. Kita bisa lihat ambil contoh. Yang pertama dalam pada saat Tuhan Yesus mengajar. Suatu ketika pada saat Tuhan Yesus mengajar dari beribu-ribu orang ada satu orang. Yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Yang boleh dikatakan bukan bertanya lagi tetapi memohon pertolongan daripada Tuhan. Di dalam kitab lukas pasal 12 ayat 13nya. Kitab lukas yang tadi kita dibaca 12 ayat yang ketiga belasnya. Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus. Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Karena orang ini gak dapet warisan atau dikatakan orang ini merasa warisan yang diterima itu gak seimbang dengan saudara-saudaranya. Sehingga dia mohon kepada Tuhan. Kejadian ini sering juga terjadi di dalam kehidupan umat Kristen. Ya pada saat berbagi warisan gak adil minta pertolongan gereja untuk menasihati saudaranya yang mendapat yang dia anggap mendapat lebih. Ingat ya apa yang dijawab oleh Tuhan. Ternyata boleh saudara-saudari baca di dalam kitab lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Itu PR dari saya. Baca apa yang dijawab oleh Tuhan. Di situ. Jangan lagi susah gereja dilibatkan lagi. Lagi enak-enak yang dapat apa-apa lupa akan gereja. Nah ini. Ini yang harus kita camkan. Itu yang pertama contoh. Contoh yang kedua. Kita juga bisa lihat ya. Dari anak-anak. Dari pemimpin tetangga kita. Pemimpin tetangga negara kita. Kita tahu negara singa itu dengan bapak tokohnya boleh dikatakan LKY. Dia pun di dalam hidupnya pernah berjasa juga. Membuat suatu keputusan yang cukup baik ya. Pada saat itu terhadap negaranya. Kenapa saya katakan cukup baik ya. Suatu ketika ada seorang kaya yang mempunyai harta warisan dia berikan kepada anaknya. Sebelum orang itu meninggal. Dia sudah tua. Dia berikan warisan itu kepada anaknya. Nah pada saat dia berikan kepada anaknya. Dia merasa wah nanti dia akan dijaga. Akan dipelihara oleh anaknya. Kenyataannya. Yang terjadi apa? Orang kaya itu dari kaya. Akhirnya menjadi seorang yang minta-minta. Di negara tersebut. Karena dia hidupnya berminta-minta. Suatu ketika ada temannya mengetahui. Loh ini bukannya orang kaya. Kenapa dia bisa jadi meminta-minta? Dia tanya. Wah begini dia ceritakan. Akhirnya berita itu sampai kepada kepala negara. LKY ini. LKY ini akhirnya membuat suatu keputusan. Membatalkan semua putusan mengenai warisan. Ahli waris baru menerima warisan tersebut. Kalau orang tuanya sudah meninggal. Itulah terjadi. Tetapi kalau kita lihat. Pada akhir hayat hidup dia. Pada saat dia sudah meninggal. Tidak berapa lama. Terang juga. Antara anak-anaknya. Memperebutkan harta warisan. Nah itu. Jadi warisan harta benda ini. Bisa membuat satu keluarga. Akhirnya terpecah. Karena apa? Karena dianggap ketidakadilan. Karena pengetahuan orang tuanya. Di dalam warisan itu. Bagaimana cara membaginya. Supaya adil. Itu yang harus dipelajari. Mungkin di dalam firman Tuhan. Gimana cara adil? Keadilan. Coba keadilan gimana? Menurut. Keadilan itu belum tentu. Banyak dari versi. Melihatnya. Contohnya. Punya satu kue. Kalau punya tiga anak. Maka masing-masing anak dapat sepertiga. Sepertiga. Itu keadilan berdasarkan kuantiti. Atau besarnya. Tapi ada. Karena keadilan itu juga gak bisa juga seperti itu. Kita harus melihat kebiasaan daripada anak. Anak nomor tiga. Kurus kecil makanya dikit. Anak nomor satu. Besar. Makanya banyak. Apakah kita tetap kasih sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kita harus melihat. Nah itu kita harus belajar dari firman Tuhan. Dari Tuhan. Kenapa Tuhan yang satu sisi memberikan orang ini segini. Orang itu segitu. Kenapa? Dari porsinya. Apakah orang itu bisa mengembangkan. Ya otomatis didapat lebih besar. Orang itu ya pakai seadanya. Akhirnya dikasih seadanya. Nah ini kita juga jadi kalau kita perhatikan contoh ya. Kita juga tidak boleh alergi terhadap warisan harta benda ini. Kita bisa lihat contohnya. Banyak contoh-contoh Alkitab orang-orang benar mewariskan harta. Harta bendanya kepada keturunannya. Saya tergerak juga. Saya melihat juga dari waktu itu pada saat kita KKR. Ada yang menanyakan pertanyaan nomor empat. Apakah dengan membagikan warisan itu dia kehilangan identitas dirinya? Enggak. Kalau karena membagikan harta warisan kepada anak cucu itu kehilangan identitas. Berarti Abraham kehilangan identitas. Kenapa? Karena Abraham pun membagikan warisannya kepada keturunannya. Kita lihat. Coba sama-sama. Kita lihat di dalam kitab kejadian pasal 15. Kitab kejadian. Pasal 15 ayat yang kedua dan yang ketiga. Ayat yang kedua. Abraham menjawab. Ya Tuhan Allah. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Orang Damsik itu. Lagi kata Abraham. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Berarti secara tidak langsung Abraham. Wah ini yang mewarisin pasti pembantu saya. Karena saya tidak punya keturunan. Apa yang dijawab oleh Tuhan? Di ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dia lah yang akan menjadi ahli warismu. Itu jelas. Itu harta benda yang sangat ya. Itu. Kita lihat. Ini yang terjadi. Abraham. Isa. Demikian juga. Yaakub. Demikian juga. Marin dibahas. Yusuf. Demikian juga. Mewariskan. Harta benda dia. Kepada keturunannya. Tidak salah. Tetapi warisan harta benda itu. Di mata kita itu. Jangan yang utama. Berharga. Oke berharga. Tetapi bukan yang utama. Ini yang harus kita camkan. Kalau dikatakan. Wah harta benda itu. Tidak berharga. Warisan harta benda itu. Salah. Di dalam kitab Matius. Pasal 25. Ya. Tentang pengadilan. Coba kita lihat. Apa yang dikatakan. Terumpaman Tuhan Yesus. Kepada murid-muridnya. Kepada kita semua. Kitab Matius. Pasal yang 25. Penghakiman terakhir. Ayat 34. Sampai dengan 36. Kitab Matius. Pasal 25. Ayat 34. Dan Raja itu akan berkata. Kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari. Hai kamu yang diberkata. Berkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Sejak dunia dijadikan. 35. Sebab ketika aku lapar. Kamu memberi aku makan. Ketika aku haus. Kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing. Kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang. Kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit. Kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara. Kamu mengunjungi aku. Kita lihat. Ya. Dari makanan. Minuman. Tumpangan. Pakaian. Melawat. Mengunjungi. Perlu gak uang? Perlu. Tapi harus diberikan. Jadi orang itu harus ada jiwa sosialnya. Saya melihat juga di gereja. Ya. Oleh karena itu. Saya menghimbau juga. Di dalam. Kita bergereja juga. Selain kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Kita juga harus menyisihkan sebagian. Uang kita itu. Untuk apa? Untuk diakoni. Sehingga kita tahu. Ya. Dalam minggu kemarin. Kita tahu. Bahwa ada. Salah satu saudari kita. Udah patah. Patah lagi. Perlu biaya operasi. Yang cukup. Lumayan. Kebiasaan kita. Saya lihat. Tidak pernah mau belajar. Daripada ilmu Yusuf. Di dalam berkelimpahan. Tabung. Selama tujuh tahun. Pada saat. Kekurangan. Pakai. Kita. Di dalam masa kelimpahan. Diamkan saja. Tidak lagi kekurangan. Baru ngumpulin. Cepat-cepat. Sehingga. Biaya itu. Atau kejadian itu. Harus. Cepat dijalankan. Ntar tunggu. Tunggu dikumpulin. Udah jadi. Baru. Ya itu harusnya. Memang butuh operasi. Segera. Ini yang harus kita camkan. Kita renungkan. Di dalam kehidupan kita bergerja. Jadi dari diakoni juga. Dari. Saya melihat juga. Dari dana kasih sejati. Dana kasih sejati. Sudah. Hampir 20 tahun. Baru. Belakangan ini juga. Agak kenceng. Dapat 11 miliar. Ya. Kita tahu. Penghasilan 11 miliar. Itu kalau kita. Dulu. Tetap taruh di deposito. Satu tahun. Deposito ke bank yang aman. Bank yang aman apa? Bank yang capai antri. Apabilannya bisa panjang. Itu aman. Ya. Menurut kita. Dari ini. Bunganya. 1,9 persen. 1 miliar. Cemen dapat berapa? Kalau cemen 1,9 persen. Kecil. 19 juta. 11 miliar. 190. Untuk berobat. Ntar satu pendeta yang musibah. Satu tahun abis. Selesai. Nah itu kenapa? Karena. Kita gak membiasakan diri. Dengan memberi selalu. Nah ini yang saya gugah. Kepada saudara-saudari. Apalagi ada satu program. Kalau kita lihat. Ya untuk dana pensiun juga. Daripada hamba Tuhan kita. Mau tidak mau hamba Tuhan kita. Kita harus anggap. Dia sebagai bapak rohani kita. Bapak rohani kita. Jangan sampai di akhir. Hidupnya itu. Terlunta-lunta. Nah itu. Salah. Kita. Patut gak kita. Hanya tertawa. Hanya melihat saja. Kan tidak. Itu yang harus kita bangun. Nah ini. Jadi. Boleh dikatakan. Kita tidak boleh alergi. Terhadap warisan harta benda. Tapi memang warisan harta benda itu. Bukan segala-galanya. Berharga. Oke. Tapi dari beberapa berharga itu. Dia tingkatannya yang paling rendah. Tapi tetap dibutuhkan. Kita membutuhkan. Di dalam kita hidup. Masih membutuhkan. Itu yang pertama. Warisan harta benda. Yang kedua. Sekarang warisan nama baik. Orang tua harus mewariskan nama baik. Untuk anak-anaknya. Nah ini yang harus kita sadarkan. Kita harus sadar. Bahwa diri kita. Kita akan mewariskan nama baik kita ini. Untuk anak kita. Jangan sampai akhirnya. Anak kita mendapat getah. Dari nama kita yang kurang baik. Ini. Ini banyak kejadian. Dalam. Anak kita mencari pasangan. Salah satu. Yang dilihat. Oleh pasangan itu juga. Orang tuanya. Kalau orang tuanya gak benar. Ini seringkali. Ya. Memang. Dalam pasangan menikah itu. Memang satu orang ini. Tapi. Dari orang tua. Pasangan kita. Dia juga akan melihat. Aduh. Ini orang tuanya bajingan. Kenapa lu pilih dia. Nah itu. Nah itu warisan nama baik. Ini pengaruh. Ya. Nama baik itu. Kalau di dalam kitab. Amsal. Nama yang baik itu. Berharga. Lebih berharga. Daripada. Kekayaan yang besar. Kita lihat. Amsal. Pasal 22. Ayat 1. Kitab Amsal. Pasal 22. Ayat yang pertama. Nama baik. Lebih berharga. Daripada. Kekayaan besar. Ini. Dikasih orang. Lebih baik. Daripada. Perak dan emas. Itu. Kita bisa lihat. Jadi. Nama baik. Lebih berharga. Daripada. Harta. Yang. Besar. Jika dalam hidup ini. Ya. Maka kita akan meninggalkan. Nama baik ya. Jika kita. Tidak baik. Dalam hidup ini. Maka kita akan meninggalkan. Nama yang. Tidak. Baik. Itu yang harus kita. Encamkan. Nah ini. Contoh. Yang paling susah. Saya pernah. Menanyakan. Kepada salah satu. Pendeta senior kita. Kotbah yang paling susah. Kotbah pada saat apa. Pendeta senior kita. Mengatakan. Boleh dikatakan. Bukan senior lah. Nantinya nih. Hampir semua pendeta. Lalu saya pun disuruh kotbah. Terhadap kejadian ini. Saya kalau bisa menghindar. Kenapa? Karena sulit. Ngomong. Sesuai kebenaran. Menyakitkan orang yang berduka. Tidak berdasar kebenaran. Bohong. Dosa juga. Cari. Pakai bahan yang lain. Dibilang. Duh. Orang kotbah. Mengenai. Kematian. Kenapa ngarang hidul kesono. Sekarang. Pendengar kotbah itu pinter. Wah kita lari kemana-mana. Tetap kok gak ada hubungannya ya. Dengan kematian ya. Yang seringkali juga terdengar oleh saya. Jadi paling susah adalah memimpin ibadah orang yang tidak baik pada saat meninggal. Itu paling susah. Saya pernah nanyain ke beberapa pendeta. Dia bilang iya susah. Mau ngomong benar. Nyakitkan hati orang keluarganya yang berduka. Mau ngomong gak benar. Wah orang itu baik. Orang itu begini. Orang itu begitu. Ya. Orang juga tahu. Ah lu ngomong gak benar. Kotbah lagi. Dosa lu. Ini kejadian. Ini kejadian. Nah oleh karena itu. Meninggalkan warisan nama baik ini penting. Jadi dari dalam hidup ini. cobalah kita mau selalu senantiasa berbuat baik ya. Karena nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Kita tahu kalau minyak yang mahal. Harumnya pasti semerbah. Saya pakai ya. Kalau saya tumpahkan minyak yang mahal itu. Minyak ya. Maka hampir seluruh ruangan ini bisa menjadi wangi. Ingat kejadian Tuhan Yesus pada saat diminyaki oleh seorang perempuan. Wah harumnya itu satu ruangan. Dipecahin. Satu ruangan itu menjadi harum. Nah ini nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nah supaya diri kita ini selalu bisa baik. Mulailah kita mulai. Dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita. Sehingga kita pun akhirnya bisa meninggalkan nama yang baik. Nama yang harum. Ini pun berguna untuk siapa? Keturunan kita. Nama yang baik. Ini ya. Hal yang ketiga ya. Warisan keteladanan. Warisan keteladanan ya adalah kebiasaan-kebiasaan daripada orang tua. Ini kebiasaan-kebiasaan daripada kita itu kita juga wariskan kepada anak-anak kita. Sehingga ada peribahasa Indonesia mengatakan air cucuran jatuhnya kepelimbahan juga. Artinya kebiasaan-kebiasaan orang tua akan diikuti oleh anak-anaknya. Kalau kita mempunyai suatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya umumnya kebiasaan-kebiasaan itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk akan cepat diikuti oleh anak. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang buruk lebih dari 60% atau saya boleh katakan 80% kebiasaan buruk akan diikuti oleh anak. Tapi kebiasaan kita yang baik belum tentu cepat diikuti sebesar 80%. Kita mesti terus rutin kebiasaan-kebiasaan itu sampai akhirnya membentuk karakter daripada anak-anak kita. Jadi warisan yang ketiga adalah warisan keteladanan. Kita harus memberikan keteladanan. Teladan itu bukan hanya sekali dua kali. Tapi terus menerus. Keteladanan kita dalam hal apa? Membaca firman Tuhan. Setiap hari kita baca firman Tuhan. Sehingga anak-anak kita mau membaca alkitab. Membaca firman Tuhan. Kita rutinnya berdoa. Kita ajak anak-anak juga sama-sama rutin berdoa. Nah itu sama-sama sehingga membentuk karakter dia. Aduh kalau gak doa gak enak ya. Mau gak mau berdoa. Kalau gak baca alkitab ada sesuatu yang kurang. Nah ini. Coba kita rutinkan. Firman Tuhan itu masuk pelan-pelan-pelan yang akhirnya membentuk. Nah itu asa-muasa dari keteladanan. Sehingga banyak peribahasa-peribahasa tadi dari itu. Ada juga pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Perbuatan anak tidak jauh dari orang tuanya. Like father like son. Lama. Kebiasaan-kebiasaan orang fasik pun diwariskan dari orang tuanya. Sehingga di dalam kitab Masmur pasal 58 ayat 40. Coba kita lihat. Masmur pasal 58 ayat yang keempat. Masmur 58 ayat yang keempat. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi mulai diwariskan dari dalam kandungan. Nah ini yang harus kita camkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang fasik itu diwariskan daripada orang tuanya. Kalau kita suka berkata-kata. Ya corok. Maka anak-anak kita pun akan mengatakan hal yang sama. Saya pernah melihat ya. Mendengar. Itu anak sekolah. Terutama kalau SD. Kelas 2. Kelas 3. Kalau dia sudah mengatakan kotor. Tidak jauh. Di dalam rumahnya itu sering kata-kata kotor yang keluar. Kata-kata jorok yang keluar. Nah itu kelihatan. Dari anaknya. Nah. Juga kebentuk juga. Kalau kita suka berbohong. Maka anak-anak kita pun akan suka berbohong. Mulai berbohong. Kenapa? Dikatakan. Karena memang. Sesuatu yang teladan itu. Yang buruk. Yang gampang dicerna. Yang gampang ditiru oleh anak-anak. Yang baik. Mau gak mau kita harus lama membentuk. Sehingga dia terbentuk. Nah ini. Ini harus kita camkan. Kita tahu bahwa ciri-ciri manusia yang hidup pada akhir jaman. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ada 19 ciri. Manusia pada akhir jaman. Ini. Coba kita lihat ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulkar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Mereka akan membuah. Dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitna. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah ada sembilan belas. Kalau kita perhatikan. Nah itu yang terjadi. Ada sembilan belas macam. Keanak itu. Kita tahu. Anak merupakan peniru yang ulung. Akan mengucapkan dari apa yang dia dengar. Dan melakukan dari apa yang dia lihat. Tanpa keteladanan daripada kita. Nasehat dan pengajaran akan hilang kekuatannya. Kekuasaannya itu. Nasehat kita hilang. Kenapa? Teladan nomor satu. Mau mulai dari apa-apa? Teladan dulu. Nah ini. Ikut ya. Sama seperti Rasul Paulus. Mengajarkan kepada semua hampir jemaat-jemaat yang dia bangun. Ikutilah teladanku. Seperti aku telah mengikuti teladan Kristus dia katakan. Itu di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 17. Di dalam kitab 1 Korintus. Juga dia mengatakan. Ikuti teladan, teladan, teladan. Dia bilang. Ikuti teladan. Coba kita lihat sama-sama. Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. Kitab Filipi pasal 3. Ayat yang ke-17. Saudara-saudara. Ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Yang menjadi teladanmu. Di 1 Korintus 4 ayat 16. Juga dikatakan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 4. Ayat 16. Sebab itu aku menesihatkan kamu. Turutilah teladanku. Dia katakan. Nah ini. Terus. Di dalam 1 Korintus juga. Di ayat yang ke-11 juga. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Karena Paulus itu. Supaya kita menjadi pengikut dia. Sama seperti dia mengikuti pengikut Kristus. Jadi teladan dari Kristus. Paulus sudah lakukan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Berumah tangga. Kita harus membisa. Mewariskan keteladanan. Yang keempat. Warisan apa? Warisan ilmu pengetahuan. Warisan ilmu pengetahuan. Karena kita tahu ilmu pengetahuan yang cukup. Maka kelak anak-anak kita itu bisa mandiri. Bisa bertahan hidup. Bisa berdiri pada kakinya sendiri. Jadi mencukupkan kebutuhan dia. Sehari-hari. Karena dari ilmu yang kita wariskan kepada mereka. Kita bisa mewariskan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak ada. Kita bisa menyekolahkan dia. Kita bisa mendidik. Semua. Nah itu. Jadi dia bisa berdiri pada kakinya sendiri. Bukan menyender kepada orang lain. Apalagi menyender kepada gereja. Nah ini. Harus terus. Kalau ilmu pengetahuan ini pentingnya. Tadi salah satu. Tuhan memakai. Kalau saya lihat. Baik di dalam perjanjian lama. Maupun perjanjian baru. Kita lihat. Tokoh daripada perjanjian lama. Yang memimpin keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yang bernama Musa. Musa dipakai oleh Tuhan. Tapi sebelum Musa dipakai oleh Tuhan. Tuhan menempatkan dia. Di istana Firaun. Padahal dia. Anak daripada bangsa Israel. Tapi dia dididik sedemikian rupa. Di dalam istana. Selama 40 tahun. Itu dipendidikan. Secara formal. Sehingga dia bisa mengetahui banyak. Tetapi itu pun tidak cukup. Tuhan juga mendidik dia. Sebagai gembala domba. 40 tahun lagi. Nah itu. Setelah sempurna. Dia dipakai oleh Tuhan. Tadi yang saya katakan. Jadi pendidikan formal. Di sekolah. Itu penting. Itu akhirnya dia sebagai tokoh. Daripada bangsa Israel. Sampai-sampai. Mayatnya dia sendiri. Diperbutkan. Oleh malaikat. Baik malaikat Tuhan. Maupun iblis. Memperebutkan. Mengenai mayat Musa tersebut. Itu. Jadi dia tokoh besar. Dari Musa itu. Kita bisa tahu. Banyak orang-orang juga. Tahu mengenai Musa. Dari agama-agama lain pun. Banyak belajar mengenai Musa. Itu. Dari perjanjian lama. Dari perjanjian baru. Kita tahu. Yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Di dalam mengabarkan Injil. Yang tersebar. Sehingga Injil banyak tersebar. Sehingga kita pun banyak. Mendapatkan pengajaran daripada tokoh ini. Siapa? Paulus. Paulus di dalam hidupnya. Sebelumnya. Sebelum dipakai oleh Tuhan. Tuhan menempatkan dia juga. Sebagai apa? Dia dididik oleh Gamaliel. Itu pelajaran-pelajaran. Dia paling berpendidikan. Di antara semua rasul. Sehingga hasil karyanya. Boleh dikatakan dia yang terbesar. Karena apa? Karena ada pendidikan. Jadi jangan kita lihat. Ah gak usah pendidikan. Apalagi kita. Ah gak usah perempuan. Gak usah sekolah tinggi-tinggi. Buat apa sekolah tinggi-tinggi. Ntar juga di dapur. Ya kalau suaminya kekurangan. Kan dia bisa. Bisa berkarya. Mencukupkan rumah tangganya. Nah kalau kita gak memberikan bekal. Warisan ilmu pengetahuan. Gini. Jadi. Kita bisa lihat. Ilmu pengetahuan ini sangat. Sangat luas. Dalam keadaan pandemi ini. Coba kita banyak belajar. Keadaan sekarang. Keadaan ekonomi. Begini. Bagaimana caranya. Bagaimana cara kita menempatkan. Itu. Kita ada pelajaran-pelajaran. Yang mau tidak mau. Kita harus belajar. Jangan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Yang kita bisa pelajari. Kita pelajari. Yang tidak bisa kita lakukan lagi. Baru kita serahkan ke Tuhan. Nah ini yang salah. Kita hanya sepotong aja membaca firman Tuhan. Kita tidak menggali secara dalam firman Tuhan itu. Yang terakhir. Yang terakhir adalah warisan yang paling penting. Adalah warisan iman kepercayaan. Itu adalah warisan yang paling berharga di dalam hidup ini. Menjelang akhir hidupnya Rasul Yohanes pun menuliskan di dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Apa yang ditulis? Coba kita lihat. Kitab 3 Yohanes. Ayat. Karena dia satu pasal. Ayat yang keempat. Dikatakan begini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kenapa? Anak-anak rohani daripada Yohanes hidup dalam kebenaran. Karena dari dia telah mewariskan warisan kebenaran kepada anak-anaknya. Ke anak-anak rohaninya. Sehingga kalau kita lihat ya banyak orang tua pun sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Orang tua itu paling berbahagia kalau anaknya menjelang dewasa kita lihat bertumbuh baik. Bertumbuh benar. Orang tua itu akan bahagia. Lihat waduh benar. Anak-anak saat beranjak dewasa bisa berjalan dalam kebenaran. Nah untuk seperti itu mau tidak mau kita harus senantiasa selalu mendidik mereka dalam ajaran-ajaran yang benar. Dalam ajaran-ajaran yang kita ketahui, yang kita imani. Yang kita imani apa? Kita tahu ya. Sepuluh dasar kebenaran gereja kita intinya disitu kebenarannya. Sepuluh dasar kebenaran gereja kita apa? Yang setiap hari sabat itu kita baca. Yang pertama, percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Ia adalah juru selamat tunggal manusia. Nah anak kita itu bisa gak percaya ini? Yang kedua, mengenai kitab suci perjanjian lama, perjanjian baru, sumber tunggal kebenaran. Alkitab percaya, jangan sampai ayat Alkitab itu dia gak percaya. Oh kok begini ya, kok begitu ya. Yang ketiga, nah ini yang banyak krisis nih di akhir zaman ini mengenai gereja sejati. Percaya gak bahwa gereja Yesus sejati didirikan oleh roh kudus untuk memulihkan kembali gereja benar di zaman para rasul. Nah ini kita lihat, ini harus belakangan salah satu pendeta kita keliling pendeta internasional justru mengajarkan kepada tiang-tiang pada gereja. Para pendeta-pendeta semua diajarkan ini yang ketiga ini, bisa amininnya. Ini ya, yang keempat seterusnya baptisan air, roh kudus, sakramen basukaki, perjamuan kudus, hari sabat. Tuh kita seringkali dengar, ya. Yang terus kasih karunia Tuhan yang ke sembilan, yang ke sepuluh Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Nah ini, coba kita wariskan yang ketiga ini mengenai gereja sejati. Atau jangan-jangan kita sendiri masih meragukan. Nah bagaimana kita, kalau kita meragukan bagaimana kita bisa mewariskan nasa kebenaran gereja sejati ini. Nah ini yang harus kita camkan. Warisan iman ini, kalau warisan iman ini kita harus ajak sama-sama. Warisan iman ini juga tidak sebentar, kita harus dari kecil ajak mereka beribadah. Pada hari sabat sama-sama ibadah. Jangan sendiri-sendiri, ibadah itu harus sama-sama. Coba, jadi akhirnya terbentuk anak itu ngeliat. Oh iya, anak dewasa kita lihat, eh udah mulai ibadah. Udah mulai bisa, gak ada kita dia bisa jalan. Nah itu bahagia. Tapi kalau tidak, maka orang tuanya akan sedih. Wah kita belum mewariskan iman kepercayaan kita kepada anak-anak. Jadi kalau kita lihat ada lima warisan harta benda. Warisan yang berharga itu salah satu, harta benda itu yang terendah. Warisan nama baik, warisan keteladanan, warisan ilmu pengetahuan. Nah yang terpenting adalah warisan iman, kepercayaan. Kalau kita bisa mewariskan kelima hal tersebut, kita di masa akhir hidup kita pun, kita pasti akan bahagia. Melihat turunan kita, bisa melakukan semuanya. Demikian afirman Tuhan pada sore hari ini, kiranya boleh mendatangkan berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.